WQ Frederik Karuntu diperiksa sebagai saksi di Polres Jakarta Utara Jumat Siang. Pemeriksaan ini sebagai pengembangan penyelidikan kasus penganiayaan yang menewaskan taruna tingkat 1 STIP, yaitu Amirullah Aditya Seputra. Ketua STIP non-aktif yang diperiksa selama 4 jam tersebut akui adanya kelemahan sistem pengawasan. Ini satu kelemahan kami, tapi dari tim investigasi hasilnya belum saya dapat, nanti ya kalau ada kelemahan-kelemahan kita itu akan kita tingkatkan. Dan hingga saat ini polisi sudah menetapkan 5 taruna tingkat STIP sebagai tersangka penganiayaan. Pengembangan dilakukan polisi untuk mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Begini, mantan kepalanya kan sudah dapat aturan administrasi, sanksi administrasi ya, berupa pencepotan dari Mencub ya. Nah tentu saja sebagai yang pihak bertanggung jawab, semua orang termasuk pembina di sana itu akan diperiksa satu persatu untuk mengenai secara persis kenapa itu terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab. Ini panggung siapa aja Pak.